Di video kali ini kita bakalan unboxing lagi Blind Box Spongebob guys Yang dimana kali ini menarik banget Karena ini adalah Spongebob versi yang sadis Yang dimana kita bakalan bisa melihat otaknya Spongebob dan juga kawan-kawannya Jadi kira-kira bakalan seseru apa mainan Spongebob kali ini guys? Tonton aja udah video ini sampai habis Intro Oke selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Blind Box Spongebob lagi dan kali ini gue nemu di Miniso guys Jadi beberapa waktu lalu gue ini lagi ke Miniso gitu kan Dan gue menemukan kayak semacam harta karun gitu loh Karena emang ini mainan Spongebob gue nemu bener-bener di pojokan banget gitu loh Dan gue ngeliatnya menarik banget karena ini lo bisa lihat sendiri deh Spongebob dan juga karakter lainnya otaknya bakalan keluar gitu mainannya bentuknya Jadi menarik banget kan? Dan karena gue langsung kepincut ngeliat cover boxnya Akhirnya gak lama gue mikir langsung gue beli Dan setelah gue tanya ke Miniso nya katanya emang ini yang gue temuin Bener-bener sisa satu ini doang guys Jadi yaudah tanpa berlama-lama lagi supaya kita tau kira-kira bakalan sekeren apa Spongebob kali ini Langsung aja guys kita ke sesi selanjutnya untuk unboxing semua Spongebob dan juga karakter lainnya ini Let's go! Oke jadi ini dia penampakan boxnya guys Kita akan lihat dulu detail-detail dari boxnya ya Walaupun gue gak nafsu-nafsu amat sih Karena ini boxnya udah lumayan jelek sebenernya Jadi kalian bisa lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini Ada penampakan Spongebob dan juga otaknya yang keluar kayak gitu guys Dan juga ada karakter-karakter lainnya yang kita bakalan dapetin nanti harusnya Dan disini juga ada merek atau produsen dari mainan ini guys Namanya adalah Trendy Sound Jadi kayaknya si Miniso ini collab sama si Trendy Sound ini buat bikin Spongebob ini guys Nah tampak sampingnya kira-kira seperti ini Jujur ini sih yang bikin gue gak nafsu Karena ini solasinya tuh kayak udah disolasi lagi gitu loh Jadi kayak gak begitu rapi sebenernya Tuh kalian bisa lihat disini kayak ada solasi tambelan gitu Bahkan disamping sini kayak udah kebuka gitu guys Jujur gue udah nanya sama orang Miniso nya waktu gue beli Gue tuh nyari yang masih bener-bener segel gitu loh Jadi bukan yang udah dibuka kayak gini Cuma kata orangnya Karena ini cuma satu Jadi bener-bener sisa ini doang Dan alasannya kenapa mereka ngebuka kayak gini Katanya mereka ngecek kira-kira ada 12 biji bener atau enggak nih Jujur aja tuh jawabannya kurang memuaskan bagi gue Karena gue takutnya mereka ini udah buka Dan mereka acak-acak lagi isinya gitu loh Jadi bisa kecampur sama seri yang lainnya Karena emang mereka itu biasanya Kalau kalian ke tokonya Itu fokus cuma jualan satuan aja Jadi semoga aja kita bisa mendapatkan semua karakter yang ada disini sesuai ya Kalau ada karakter yang double Itu berarti kayaknya emang udah ke acak-acak sama orang Miniso nya Ya semoga aja enggak lah Dan kita bisa lihat di sisi sebelah sini Kira-kira kayak gini bentuknya guys Ini menggambarkan kalau kita emang lagi buka blind box Kita nggak tau apa yang kita dapet nanti Samping satunya lagi kayak gini Ada beberapa foto dari karakter Spongebob nya Di sisi sebelah sini cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli Dan di sisi bawahnya cuma kayak gini aja Polos aja Cuma ada logo Miniso kayak gini Dan juga ada keterangan kalau kita bakalan dapetin 12 pieces mainannya Jadi yaudah kira-kira seperti itu aja box dari blind box Spongebob versi Miniso ini Dan sekarang saatnya kita unboxing mereka aja Sama-sama Langsung aja kita selepet box yang udah jelek ini guys Kita booking Let's go Dan ini dia ternyata isinya guys Ya masih rapi-rapi aja sih Karena kalau udah ketuker-tuker kayak gini Itu berarti udah ada yang ngacak-ngacak guys Jadi ini sih kemungkinan besar masih rapi Masih belum tersentuh sama siapapun Jadi yaudah langsung aja kita buka dulu dari box pertama Dan kalau biasanya gue mulai dari atas sini Sekarang kita mulai dari bawah dulu guys Kita lihat kita bakalan dapet apa Langsung aja kita ambil box yang pertama ini Oke, oke, oke Kita buki Yap, oh iya Oke, ternyata langsung ke expose guys Oh my god Oh my god Wow, ternyata PR juga ya Karena kita harus ngerakit dulu nih Jadi bentar gue buka dulu bagian tubuhnya ini guys Oke Nah, ini dia nih Kita ternyata mendapatkan Patrick guys Tapi ini semi-lego sih Karena kita harus ngerakit dulu Jadi bentar gue rakit dulu ya PR juga nih Pertama kita pasang dulu celananya kayak gini guys Sekarang kita pasang ini bagian otaknya Oke Dan kita pasangin mikanya kayak gini Dan satu lagi kayak gitu guys Nextnya kita pasang tangannya seperti ini Dan satu lagi seperti itu guys Nextnya kita pasang kakinya kayak gitu guys Dan satu lagi kayak gitu Oke, oke, oke Dan terakhir finishing dari gue Tinggal bagian atas otaknya ini aja Wala Ini dia Patrick versi otaknya keluar guys Jadi kira-kira kayak gitu Gue jujur gak expect harus ngerakit dulu sih Gue kira udah langsung jadi gitu Seperti biasa kan Tapi ternyata kita harus ngerakit dulu Kayak gini Dan ini menariknya adalah Kita dikasih spare kepalanya ini Buat kita kasih alternatif si Patrick ini guys Jadi kita bisa bikin dia otaknya gak keluar Tinggal pasang aja pala atasnya Dan juga pasang matanya disini Ini gue contohin dulu ke kalian ya Jadi pertama kita buka dulu mikanya kayak gini guys Dan kita bakal ngeliat sempaknya jadinya ya Nah, kayak gitu Kalau udah tinggal dipasang aja Bagian atas kepalanya kayak gini Nah, dan kita copotin matanya ini Nah, 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 nah Dan tinggal dipasang aja matanya kayak gitu guys Jadilah dia Patrick yang bersempak doang Dan menurut gue emang ini lebih bagusnya pake Mika sih Karena biar bikin tangannya gak keliatan melayang kayak gini loh Jadi kalau udah tinggal ditutup aja kayak gini guys Dan satu lagi di belakangnya kayak gitu Nah, ini dia Patrick Kalau misalnya otaknya gak keluar Gimana menurut kalian? Cukup keren kan sebenernya? Dan gue ngerti sih kenapa konsep yang ngerakit kayak gini Karena kalau kita beli satuan Ini jadi lebih seru karena ada prosesnya Jadi kalian bisa ngerakit dulu kayak gini sebelum kalian pajang Dan bahkan kalian juga bisa kasih alternatif lainnya kayak gini guys Jadi seperti yang gue bilang tadi Ini emang semi-lego gitu loh Karena bahkan ini stand base-nya aja Mirip sama konektornya Lego guys Jadi kalau mau dipajang tinggal diselipin aja kayak gini Dan dia bakalan nempel kayak gitu Cukup seru sih Dan ini experience yang baru buat gue Dan mainannya juga menurut gue cukup bagus dan menarik loh Jadi yaudah itu dia box pertama dari gue Kita mendapatkan Patrick Sekarang kita bakalan ke box selanjutnya guys Kita ambil langsung box kedua ini ya guys ya Kita buki Let's go Oke ternyata kita mendapatkan tuan krep disini guys Sekarang saatnya kita rakit dulu Selepet Kita pasang dulu badannya kayak gini guys Jujur agak kecewa sih gue ngeliatnya ini Karena disini ada misspen yang cukup parah loh Tapi gak apa-apa lanjut lagi itu kita pasang kepalanya ini guys Dan kita pasang mata dan juga otaknya kayak gini Nah Ya Alright Pasang kakinya Satu lagi juga Sekarang saatnya pasang mi... Sekarang saatnya pasang micanya kayak gitu Dan bagian belakangnya kayak gini Nah Dan finishing terakhir kita taruh baling-baling di atas otaknya kayak gini guys Nah Nah Kira-kira seperti ini penampakan tuan krep kalau otaknya keluar Jadi seperti biasa bisa dua alternatif Bisa yang kayak gini yang otaknya keluar Atau yang normal-normal aja kayak gini guys Yang dimana ini uniknya matanya jadi duit kayak gitu loh Jadi kira-kira seperti itu box kedua Sekarang kita lanjut lagi ke box ketiga Kita ambil box ketiga ini ya guys ya Kita buki Hoi Hoi ya Let's go Dan ternyata kita mendapatkan Spongebob disini guys Dan seperti biasa dia ini punya dua mode tentunya Saatnya kita rakit dulu Kita pasang badannya seperti ini Kita pasang kakinya Satu lagi juga kayak gitu Lanjut kita pasang otaknya kayak gini guys Dan kita pasang matanya Nah Kasih dulu baling-baling sedikit di atasnya kayak gitu Lanjut kita pasang bajunya dulu kayak gini Dan bagian belakangnya kayak gitu Dan udah dia terakhir tinggal pasang aja hidungnya kayak gini guys Nah Ini dia Spongebob Kalau otaknya keluar coy Dan tentu aja kita punya satu alternatif lagi Yang dimana matanya normal dan juga otaknya gak keluar Ya jadi itu dia tadi box ketiga guys Sekarang kita move on ke box keempat Kita ambil box selanjutnya yang ini ya guys ya Slepet Hoi ya Dan kita lihat isinya siapa Oke Ternyata kita mendapatkan Spongebob lagi guys Yang kalau kita rakit kira-kira seperti ini bentuknya Gimana menurut kalian Spongebobnya? Keren banget atau enggak nih? Sebenernya menurut gue ini cukup keren guys Cuma ini gue ngeliat ada beberapa cat yang kurang rapi Nih kalau kalian perhatiin di bagian bajunya Ini tuh kayak kurang rapi gitu loh Jadi sangat amat disayangkan sih Cuma gak apa-apa minor sekali Karena masih ada lagi faktor keren lainnya dari mainan ini Yaitu ini ketika dibuka kita bisa ngeliat Sempaknya Spongebob tentunya Tinggal dibuka aja kayak gini Nah kita bakalan bisa ngeliat kolornya Spongebob kayak gitu guys Udah kayak di filmnya ya dia pake kolor beneran Jadi terserah kalian nih pengen pasang dia gak pake celana kayak gini Atau bisa dipakein bajunya juga kayak gitu Dan tentunya bisa diganti juga alternatifnya Jadi tinggal dipasang aja kepala dan juga matanya kayak gini guys Dan tinggal dipakein baju aja Dan jadilah dia bentuk Spongebob yang normal kayak gini guys Jujur gue suka banget sih ngeliatnya Karena mikanya ini bikin dia keliatan unik banget Jadi itu dia box keempat Sekarang kita lanjut ke box kelima Kita ambil box kelima ini guys Zlepe Ya dan ternyata kita mendapatkan Patrick lagi Patrick lagi Dan sekarang saatnya kita rakit dulu kayak gini Nah ini dia hasilnya guys Yang dimana disini Patrick pake kostum merah kayak gini Dan juga otaknya keluar Jujur gue suka banget konsep kostum-kostumnya ini guys Yang dimana kita jadi kayak punya pilihan gitu Entah kita pengen pakein dia kostum kayak gini Atau kita buka aja kayak gini Dan kita masih bisa ngeliat detail dalemnya ini guys Jadi mereka tetap bikin sempaknya kayak gini loh Dan gak cuma itu doang Kita juga bisa ganti alternatif lainnya kayak gini Jadi itu dia box kelima Sekarang kita lanjut ke box ke enam Kita ambil box yang ini ya guys ya Zlepe Let's go Ya dan ternyata kita disini mendapatkan Ini Squidward gak sih? Ya bener kita mendapatkan Squidward Sekarang saatnya kita rakit dulu Nah jadi kira-kira seperti ini penampakan Squidward dalam balutan baju merah guys Dan so far so good Ini detailnya ajib banget Konsepnya menarik banget Dan kita punya satu alternatif lagi Yang dimana inilah bentuk Squidward Kalo pake baju merah Tapi otaknya gak keluar Ya normal aja gitu loh Mukanya jelek kayak gini Jadi itu dia box ke enam Sekarang kita lanjut lagi ke box ke tujuh Kita langsung ambil aja ya guys Zlepe Kita lihat kita dapet siapa Satu Dua Tiga Oke ini mah kita dapet Squidward lagi boss Gak apa-apa kita langsung rakit aja Cumi-cumi grumpy ini guys Satu Dua Tiga Nah ini dia bentuknya Squidward Kalo udah dirakit dan otaknya keluar Dan ceritanya ini dalam balutan baju yang sehari-harinya guys Baju warna coklat kayak gini Dan tentunya dia punya satu alternatif lagi guys Yang bentuknya normal aja kayak gini Dan sumpah ya ini muka Squidwardnya grumpy banget gitu loh Karena matanya ini kayak lebih beler coy Beda sama yang tadi Kalo yang tadi tuh matanya lebih melotot kayak gini Sedangkan yang ini jauh lebih bete lagi mukanya Jadi yaudah itu dia box ke tujuh Sekarang kita lanjut lagi ke box ke delapan Kita ambil boxnya Kita selepet kayak gini Wahoo Dan ternyata kita mendapatkan another Squidward guys Dalam versi yang beda lagi Jadi yaudah langsung aja kita rakit kayak gini Sumpah guys yang ini Squidwardnya jadi serem banget gak sih Tuh lo liat sendiri matanya merah begini Kayak kecipratan mie pedes Terus ini juga dia abu-abu gitu loh Kesannya kayak lagi apokalips gitu loh Kayak jadi versi zombie gitu gak sih Dan coba kita liat versi yang normalnya ya guys Kira-kira kayak gimana bentuknya Ini mah fix Squidward jadi zombie gak sih guys Karena lo liat tuh detail-detailnya bener-bener bikin dia keliatan kayak soules gitu loh Kayak gak punya jiwa dan lagi kerasukan gitu loh Anyway jadi itu dia box ke delapan Ternyata kita mendapatkan Squidward tiga kali berturut-turut walaupun beda varian Sekarang kita lanjut lagi ke box ke sembilan guys Kita ambil boxnya seperti ini Kita selepet kayak gitu Dan ternyata kita disini mendapatkan Spongebob guys Tapi kok warnanya begini ya Supaya kebayang bentuknya kayak gimana Sekarang kita rakit dulu Satu Dua Tiga Oke kira-kira seperti itu penampakannya Sumpah ini serem banget sih Kayak Spongebob keracunan gitu coy Pucet gini warnanya bingung gue Dan coba kita liat ya bentuk yang normal kira-kira kayak gimana Langsung aja kita transform Satu Dua Tiga Oke Kira-kira kayak gitu bentuknya Kalau ini gue ngeliat mukanya kemungkinannya dua nih Antara dia keracunan atau mabok Tapi ini menurut gue desain yang menarik banget Karena gue gak expect Spongebob bentuk dan juga warnanya kayak gini Tapi tetep keren pas jadi mainan Jadi ya itu dia tadi box ke sembilan guys Sekarang kita lanjut lagi ke box ke sepuluh Langsung aja kita ambil boxnya ya guys ya Kita selepet kayak gini Dan kita liat kita dapet siapa Satu Dua Tiga Kita mendapatkan Tuan Krab lagi guys Jadi saatnya kita rakit dulu Kayak gini Nah 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 Ini dia bentuknya Mr. Krabs Jadi ceritanya ini Tuan Krab yang lagi pake baju biasa sehari-hari Tapi otaknya keluar Cuma gak keliatan begitu beda ya Karena emang pada dasarnya dia matanya emang di luar kayak gini kan Tapi buat ngebedain coba gue ubah Alternatif lainnya ya Jadi kita bakalan pasang matanya dengan benar Sekarang satu Dua Tiga Nah kira-kira kayak gini bentuknya bener kan Gak jauh beda Cuma keliatan lebih clean aja sih Karena otaknya udah kita singkirkan Dan dengan ini artinya so far kita sudah mendapatkan Dua varian Mr. Krabs kayak gini guys Sekarang kita lanjut lagi aja ke box selanjutnya Box ke sebelas nih Kita ambil box ke sebelas ini ya guys ya Kita selepet kayak gini Dan kita ambil Satu Dua Tiga Nah kita mendapatkan Mr. Krabs yang lainnya lagi nih Yang pucat nih sekarang Langsung aja kita rakit guys Satu Dua Tiga Nah ini dia Mr. Krabsnya setelah dirakit Gila jujur ini desain yang serem banget sih Karena ini kayak monster gitu bentuknya Dan matanya itu masih mata duitan kayak gini guys Dan lo kalau bisa liat ini di bajunya Kayak ada duit-duit keluar-keluar gitu loh Gue gak tau pesan apa yang pengen disampaikan dari mainan ini ya Tapi ini menggabarkan orang rakus gitu gak sih ceritanya Jadi kayak monster gitu loh bentuknya Warna hijau semua lagi Dan alternatif lainnya pun juga sama guys Jadi dia desain matanya tetap mata duitan kayak gitu Bener-bener menggambarkan kayak orang rakus gitu sih Jujur desainnya yang menarik banget Dan ini menurut gue bakalan keren banget kalau dipajar Dan sekarang saat ini kita buka box terakhir alias box 12 Dan ini sih kayaknya ketebak kalau isi selanjutnya adalah Patrick yang versi monster gitu ceritanya Karena dari tadi kita baru dapet dua Patrick kayak gini guys Jadi langsung aja kita embat box terakhir ini ya guys Kita selepetin kayak gini Dan kita keluarkan isinya Satu, dua, tiga Nah kan bener kan Kita beneran mendapatkan Patrick versi monster kayak gini Sekarang saatnya gue rakit dulu Satu, dua, tiga Nah, 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 nah Ini dia bentuk Patricknya Kalau jadi monster guys Jujur ini bentuknya serem banget gak sih guys Lo liat tuh senyumnya Patrick Serem banget coi Creepy banget kayak gitu Dan matanya pun juga beda ya Ini lebih kayak matanya Squidward gitu gak sih Ini kayaknya sih ada maksud tersembunyi dari desainernya Buat bikin mainan kayak gini guys Gue gak tau maksudnya apa tapi jelas banget mereka bikinnya cukup creepy kayak gini Ini lo liat aja semuanya bener-bener serem banget guys Kayak mimpi buruk gitu gak sih Dan sekarang gue pengen coba lagi alternatif lainnya ya Yang dimana matanya bakalan gue pindahin kesini guys Satu, dua, tiga Nah, ini dia bentuknya Sumpah ini serem banget gak sih Mulutnya senyum, matanya terbelalak kayak gini Udah kayak monster beneran bro Tapi itu dia box terakhir guys Box ke-12 Yang dimana gue mendapatkan si Patrick monster yang super creepy ini Dan gue jujur suka banget sama mainan kali ini Walaupun agak ngerepotin pas ngerakitnya Tapi menurut gue desainnya bagus-bagus dan unik-unik banget Rasanya udah kayak ngoleksi desainer toys gitu loh Jadi overall ini adalah blind box Spongebob lainnya Yang seru dan menawarkan konsep yang fresh banget bagi gue Selain desainnya yang unik-unik banget Dan berasa kayak desainer toys Ini blind boxnya juga beda konsepnya Dimana kita harus ngerakit dulu sebelum kita pajang Jadi kayak ada effortnya dulu gitu loh Minusnya adalah paling masih ada mispan yang keliatan kayak gini Cuma dikit banget, minor banget Sama paling satu lagi elemen of surprise-nya berkurang Karena mereka gak punya secret karakter Jadi kita udah pasti dapetin semuanya Kalau kita beli satu set kayak gue gini Tapi gimana menurut kalian guys? Berapa rating dari 1 sampai 10 Buat blind box Spongebob Miniso 1 ini? Silahkan komen di bawah Dan sekarang buat tanda nyaraganya Braboy! Ini blind box Spongebob dari Miniso Dijual dengan harga satuannya Rp139.900 Dan waktu gue beli satu set kayak gini Ya udah tinggal dikali Rp12 aja Yaitu jadi sekitar Rp1.700.000 guys Jadi lucunya gak ada diskon sama sekali Kalau kita beli satu set kayak gini Nah gimana nih menurut kalian? Worth it gak? Ini dijual dengan harga Rp139.900 Satuannya guys Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli Langsung aja ke Miniso terdekat di rumah kalian Semoga masih ada ya Jadi bahan-bahan sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Mederan Alisa Semoga kalian bertemu di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Jadi bukan yang udah kayak di Dan kita bisa lihat di sisi Let's Dan asli ya Dan sumpah pada nasli ya Wahoo Dan ternyata kita disini mendapatkan Azab Dan Terima kasih.